Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kartun The Simpson telah menjadi fenomena populer yang menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia selama bertahun-tahun kartun ini telah mencuri hati penonton dengan cerita kocak dan kadang-kadang kontroversialnya namun yang membuat semakin menarik adalah kemampuannya untuk merawalkan beberapa peristiwa dunia yang kemudian menjadi kenyataan sebagai seorang yang senang mengeksplorasi hal-hal kontroversial dengan pendekatan agrumentatif saya merasa tertarik untuk menyelidiki fenomena ramalan dalam The Simpson ini dalam dukungan sumber dan bukti yang kuat kita akan mencoba merangkai narasi yang komprehensif tentang bagaimana kartun ini memprediksi Dajjal yang merupakan sosok kontroversial dalam agama Yahudi Nasrani dan juga Islam dalam agama-agama ini Dajjal dipandang sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dan menjadi bagian integral dari eskatologi atau studi tentang akhir zaman kartun The Simpson selalu dikenal karena keberanianya dalam menghadirkan konten yang kontroversial dan kadang-kadang memuat ramalan-ramalan yang mengejutkan salah satu contoh paling mencolok adalah ketika dalam episode but to the future yang ditayangkan pada 19 Maret tahun 2000 The Simpson berhasil meramakan masa depan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat saat itu mungkin banyak yang menganggapnya sebagai bahan lelucon belakang namun kenyataannya beberapa tahun kemudian Donald Trump benar-benar terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat beberapa detail dalam episode tersebut seperti pidato Trump dan lambaian tangannya HD Eskalator bahkan tampak sangat mirip dengan apa yang terjadi di dunia nyata tidak hanya itu saja dalam episode Lisa Wedding yang tayang pada tahun 1995 The Simpson juga merawalkan kemunculan teknologi jam tangan komunikasi yang kemudian menjadi kenyataan selain itu episode berjudul Seksofon Indonesia yang ditayangkan pada tahun 1997 memperlihatkan bagaimana The Simpson memprediksi munculnya wabah virus Ebola di Afrika dan juga di Eropa beberapa tahun kemudian dalam episode tersebut terlihat sangat jelas buku berjudul Curious George and the Ebola virus yang menggambarkan seekor monyet yang merupakan salah satu hewan yang diduga sebagai pembawa virus Ebola nah ramalan-ramalan yang akurat dalam The Simpson ini telah menimbulkan spekulasi dan dugaan di galangan penonton dan juga kritikus banyak orang yang percaya bahwa dibalik kartun ini ada pengaruh dari organisasi rahasia seperti Illuminati dan Frey Mansory beberapa pengamat menyatakan bahwa pembuatan The Simpson seperti Matt Croning memiliki koneksi dengan kelompok-kelompok rahasia dan memiliki pengetahuan tersembunyi tentang rencana-rencana masa depan yang mereka terapkan dalam episode-episode kartun tersebut namun ada juga yang berpendapat lain yang menyatakan bahwa ramalan-ramalan The Simpson mungkin hanya kebetulan belaka mungkin para pembuatnya memiliki pemahaman yang tajam tentang berbagai isu sosial dan juga politik yang memungkinkan mereka membuat ramalan-ramalan yang cukup akurat berdasarkan situasi dan tren saat itu Tentu saja spekulasi tentang ketelibatan Illuminati atau Frey Mansory dalam pembuatan kartun ini tetap menjadi misteri dan tidak ada bukti yang kuat yang menyatakan hal tersebut apapun sumber ramalan dari The Simpson yang pasti adalah kontroversi dan ketertarikan masyarakat terhadap episode-episode yang tampaknya meramalkan masa depan pada episode The Great Story Ever Dog Head dalam kartun The Simpson kita menyaksikan naraksi yang menarik tentang prediksi dajjal yang mengundang kontroversi dalam episode ini Homer Simpson menjadi pusat perhatian sebagai tokoh utama yang secara mengejutkan disebut sebagai mesias oleh masyarakat episode ini dimulai dengan Homer yang terkenal karena sikap tidak religiusnya mengejek Yerusalem dan tempat-tempat suci agama Yahudi dan juga Kristen dengan tujuan untuk mengubah pandangan Homer pendeta setempat bernama Ned Landers membawanya ke Yerusalem tempat suci bagi orang Yahudi dan Kristen namun episode ini juga menampilkan adegan yang menarik perhatian yaitu saat umat muslim sedang sholat di Yerusalem dengan suara panggilan azan ini menunjukkan pengakuan adanya komunitas muslim di Yerusalem yang sering diabehkan dalam media barat di tengah perjalanan di gurun Homer yang tidak menyukai agama dan tidak percaya pada kesakralan tempat-tempat suci secara mengejutkan menyadari bahwa dirinya adalah mesias bagi masyarakat di sini kartun The Simpson menyelipkan unsur-unsur agama dan mitologi untuk memberikan alur cerita yang menarik episode ini memicu kontroversi karena menyinggung tiga agama besar Yahudi Kristen dan juga Islam Homer yang sebelumnya skiptis terhadap agama mendadak berfikir dirinya adalah mesias meniru tema dajjal dalam Islam yang mengaku sebagai mesias palsu namun episode ini nampaknya menyamarkan dajjal dengan istilah mesias dalam konteks kartun selain itu episode tersebut juga menampilkan gambar kubah batu dom of the rock and Masjid al-Aqsa yang tidak secara langsung disebut dalam kartun itu tetapi jelas penunjukkan kaitannya dengan tempat suci umat muslim di Yerusalem penggambaran ini mengisyaratkan pandangan bahwa hal-hal yang disebut suci oleh masjid-masjid agama harus dihargai dan dihormati reaksi terhadap episode ini pun sangat beragam beberapa orang percaya bahwa kartun The Simpsons adalah sumber ramalan dan tanda-tanda masa depan yang perlu diwaspadai termasuk ramalan tentang dajjal mereka berpendapat bahwa kartun ini telah memprediksi banyak peristiwa dunia yang kemudian menjadi kenyataan namun ada juga pandangan berbeda yang menyatakan bahwa episode ini merupakan hiburan belaka dan tidak perlu diartikan sebagai ramalan serius mereka berpendapat bahwa kartun ini terkadang menggunakan isu-isu kontroversial dan ramalan yang eksploitatif untuk menarik perhatian penonton dan meningkatkan popularitas namun apapun pandangan yang diambil perlu diingat bahwa ramalan-ramalan semacam ini perlu dilihat dengan kritis dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk meninggalkan nilai-nilai spiritual dan etika yang kita pegang ketika kartun The Simpsons meramalkan dajjal sebagai mesia hal ini telah menyentuh sensifitas banyak orang dari berbagai agama bagi orang Yahudi mesia adalah sosok yang ditunggu-tunggu sebagai pemimpin bangsa yang akan membawa pemulihan dan keselamatan bagi umat Yahudi dalam agama Nasrani terutama Kristen mesia diidentifikasi sebagai Yesus Kristus sosok yang dianggap sebagai curu selamat dan penembus dosa manusia namun dalam episode The Great Story Everdog Hit The Simpsons mencoba mengambarkan dajjal sebagai mesia dengan menggunakan karakter Homer Homer yang tidak religius tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah mesias bagi masyarakat telah menimbulkan polemik karena dinilai melecehkan keyakinan agama Yahudi dan juga Kristen dalam agama Islam dajjal atau al-masih merupakan tokoh yang dianggap sebagai salah satu tanda-tanda besar hari kiamat dajjal dianggap sebagai nabi palsu yang akan muncul sebelum kiamat mengaku sebagai Tuhan kepada banyak orang episode kartun The Simpsons yang menyebutkan dajjal sebagai mesia ini juga menyiptakan pandangan beragam dalam komunitas muslim beberapa merasa terganggu dengan cara kartun ini meremehkan dan memposisikan dajjal sebagai figur yang tidak serius sementara bagi umat Islam dajjal adalah sesuatu yang sangat serius dan menakutkan ramalan-ramalan yang akurat dalam The Simpsons sebelumnya telah menimbulkan spekulasi dan konspirasi di kalangan masyarakat beberapa berpendapat bahwa ada kelompok atau organisasi yang secara tidak langsung mengendalikan peristiwa-peristiwa besar di dunia termasuk ramalan-ramalan yang muncul dalam kartun tersebut teori konspirasi tentang kelompok-kelompok seperti illuminati seringkali muncul mengkaitkan pembuatan kartun ini dengan upaya manipulasi dan pengaruh pada masyarakat hal ini pun membuat beberapa umat muslim berpandangan bahwa The Simpsons telah sengaja membuat dajjal tidak lagi menakutkan alias mengolok-oloknya sebagai bahan bercanda semata meskipun fenomena dalam kartun The Simpsons menarik perhatian banyak orang kita harus ingat bahwa kehidupan dan takdir kita ada dalam tangan Allah semua ramalan dan predisi manusia adalah keterbatasan pengetahuan kita dan kuasanya yang jauh lebih besar dari sekedar ramalan akhir zaman memang adalah periode kritis yang memerlukan ketakwaan dan kesadaran spiritual untuk menghadapi tantangan dengan bijaksana semoga kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah dan tetap teguh dalam iman serta amal soli sehingga bisa menghadapinya dengan keyakinan dan keteguhan hati amin amin ya robbal alamin wabila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh